Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua Sahabat tani dan bergita tanaman Biasanya saya membahas Masalah pupuk organik Namun kali ini saya akan Membahas sedikit tentang pupuk Sintetis Khususnya untuk pupuk majemuk NPK karena ada Permintaan dari kawan-kawan Untuk sedikit mengulas masalah Pupuk majemuk NPK ini karena banyak sekali Ragam dan jenis Serta merek pupuk NPK ini Jadi perlu juga kita Mengenali jenis-jenis dan Manfaat setelah kandungan pupuk majemuk NPK ini agar kita tidak salah Dalam melakukan pembelian Untuk diaplikasikan ke tanaman Kesayangan kita Yang dimaksud pupuk NPK itu Yaitu pupuk makro N-nitrogen, B-phosphate Dan K-kalium Ini adalah pupuk makro Yang kebutuhannya Banyak dibutuhkan oleh tanaman Berbeda dengan pupuk mikro Yang pemakaiannya hanya sedikit Namun diperlukan tanaman Yang pertama yaitu pupuk makro NPK-16-16 Artinya kandungannya ini berimbang 16-16% Dan ini dapat diaplikasikan ke seluruh tanaman Baik masa vegetatif maupun generatif Pupuk majemuk NPK-16-16 ini juga dilengkapi unsur mikro Jadi bisa dan sangat bagus untuk pupuk susulan Atau pupukkan awal Juga dapat digunakan Jika diaplikasi Saat tanaman menengkati Masa pembuahan Atau peralihan Biasanya petani akan menambahkan Yang tinggi K dan P Menggunakan MKP Atau multi KP Seperti ini Ini seperti contohnya Multi KP ini Tinggi K dan P Jadi sangat bagus sekali Jika diaplikasikan pada saat Tanaman Memasuki masa generatif Atau masa pembuahan Selanjutnya ada juga Pupuk majemuk NPK-poscaplus Kelebihan dari NPK-poscaplus ini Yaitu Dilengkapi dengan Jing dan Sulfur Kandungan harannya yaitu 15-15-15 15 nitocrine 15 fosfor Dan 15 Calium Sulfur sendiri sangat bermanfaat sekali Untuk pertanian walau jumlahnya cukup sedikit untuk mencegah berbagai macam penyakit jambur dan lain sebagainya pupuk ini cocok sekali jika diaplikasi di musim hujan dan peran lain dari sulfur ini sangat banyak sekali dibutuhkan oleh tanaman walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak ada juga pupuk NPK pupuk NPK pupuk emas ini kandungan haranya 12, 11 dan 20 ini cocok sekali diaplikasikan di saat tanaman akan masuk di pembuahan dan saat musim kemarau selanjutnya ada juga pupuk nesti bomber pupuk macemuk dengan kandungan NPK ini yaitu kandungannya 19, 9 dan 19 19 nitrogen 19 fosfat dan 19 kalium oksida juga dilengkapi dengan pupuk pupuk mikro seperti magnesium sulfur cu cn dan sebagainya pupuk ini cocok sebagai pupuk susulan karena melihat kandungannya ini fungsinya mempercepat pertumbuhan tanaman dan hijau daun dan kandungan N dan K yang tinggi ini cocok untuk tanaman sayuran dan pangan tujuannya yaitu supaya tanaman kita sehat dan tahan terhadap serangan penyakit selanjutnya ini ada pupuk macemuk NPK mesti hijau ini kandungan unsur haranya yaitu 15 nitrogen, 10% fosfat, 20% kalium oksida juga dilengkapi dengan pupuk mikro ini cocok sekali diaplikasikan sebagai pupuk susulan saat tanaman beralian dari masa vegetatif ke generatif saat tanaman mulai berbunga ini tujuannya yaitu mencegah bunga dan buah rontok menercepat pembesaran buah dan umbi jika diaplikasikan di tanaman yang berumbi pengaplikasian yang tepat akan membuat tanaman kita tahan terhadap serangan hama dan penyakit ya jika ini adalah pupuk macemuk NPK fosca ini kandungannya itu 15% nitrogen, 15% fosfat, 15% kalium dan dilengkapi unsur hara mikro juga ini cocok sekali diaplikasikan sebagai pupuk dasar ini karena fungsinya itu merangsang pertumbuhan akar lebih cepat ini juga bisa disusulkan nanti setelah usia tanaman 2 minggu atau 1 bulan yang kemasannya berwarna kuning ini adalah pupuk ammonium fosfat ini mestifos, ini kandungan NP dan K juga ini sama isinya berbentuk granul juga kandungannya yaitu 15% nitrogen dalam bentuk 100% ammonium 20% fosfat dan 12% sulfur ini sangat cocok diaplikasikan pada tanaman yang mempunyai buah pada saat membutuhkan bunga fungsinya itu merangsang perakaran tanaman merangsang pembungaan membuat aroma yang lebih kuat pada buah misalnya seperti aroma pedas pada cabai atau pada bawang aromanya semakin menyengat atau kita menanam jeruk ini menambah aromanya agar semakin kuat yang kemasan berwarna ungu ya ini adalah pupuk mesti kp atau pupuk monokalium fosfat seperti mkp atau multikp tadi ya ini adalah khusus untuk masa pembuahan ini kandungannya yaitu 52% fosfat dan 34% fosfat ini fungsinya sebagai pupuk susulan bisa ditabur atau disemprotkan ini mencegah bunga, rontok dan merangsang pembungaan ini mempercepat pembesaran pada buah tanaman kita dan umbi-umbian tanaman umbi ini sangat cocok sekali tanaman akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit jika kita aplikasikan dengan tepat dan yang berwarna cokrat ini adalah pupuk mesti dap ini adalah pupuk nitrogen dan fosfat atau fospor kandungannya itu 18% nitrogen dan 40% fosfat ini fungsinya yaitu merangsang perakaran dan pembungaan jadi cocoknya ini sangat cocok sekali jika diaplikasi di musim kemarau saat tanaman mendekati masa generatif atau masa pembuahan saat musim kemarau dimana tanaman membutuhkan nitrogen karena kekurangan air hujan pupuk ini sangat cocok sekali diaplikasikan pada masa pembuahan di musim kemarau oke kawan-kawan ini saja ulasan singkat dari saya masih banyak pupuk di pasaran tinggal kawan-kawan sahabat tani dan pencinta tanaman saja memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman kesayang kita baik tanaman pangan maupun tanaman hias jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan cantumkan pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar oke kawan-kawan terima kasih semoga bermanfaat mau dukungannya dengan like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati